Tapi teman-teman sekalian yang saya cintai, jadi menambahkan tersangka SP ini merupakan residivis. Jadi dia dulu pernah juga ditangkap selalu bandar. Dan pada bulan Desember 2018, dia keluar dan dilapas dan setelah itu tersangka SP terus melakukan kegiatannya seperti yang pernah dia lakukan sampai akhirnya kami tangkap dengan barang buktinya. Kali mohon doanya ini masih dalam pengembangan, mudah-mudahan dalam waktu singkat kita bisa mendapatkan yang lebih besar lagi dari pengembangan ini. Terima kasih. Jadi memang SP ini adalah residivis, keluaran bulan Desember tahun 2018. Residivis dengan kasus yang sama. Pemain narkotika juga, juga pengedar narkotik. Ini mungkin teman-teman semuanya silahkan ada yang mau ditanyakan. Pemasoknya bang. Empat tahun. Empat tahun. Dia dapat barang dari siapa, dari mana, sudah berapa kali, peredarannya seperti apa bang selama ini. Ini yang kita sedang mengejar, si bosnya ini, operatornya. Bos itu pemesan atau asal? Pemiliknya semua. Pemiliknya semua. Dia adalah operatornya. Operatornya, dia adalah bosnya. Nah ini masih kita lakukan pengembangan, kita lakukan pengejaran dengan pembakian cagutan. Oke silahkan. Yang lain. Ada yang lain. Sama-sama dia dengan SP. Dia adalah pengedarnya. Oke yang lain. Awal tahun ya. Awal tahun ya. Awal tahun ya. Iya. Awal tahun ya. Awal tahun. Dan lainnya. Silahkan. Cukup? Cukup. Cukup. Cukup teman-teman. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oh ya. Seori ini kita melaksanakan kompresi pers pengungkapan kasus narkotika jenis metavitamin atau sabu-sabu sebanyak 2 kilogram lebih. Ini satu keberhasilan dari subjit 3. Unit 1 di Narkoba Bonda Metro Jaya. Dengan TKP di sekitar lobby Tawur B Apartemen Green Bay Puit Jalan Puit Karangayu. Daerah penjaringan Jakarta Utara. Kejadian sekitar hari Minggu 12 Januari yang lalu. Kenapa baru sekarang dirilis ke teman-teman semuanya. Karena ini masih berkembang. Masih dilakukan pengembangan. Kemarin kita harapkan ini bisa. Kita mendapatkan lagi tersangka dan juga pada bukti. Ini agak tertulat tapi akan sempatnya kita harus sampaikan ke teman-teman. Dan ada beberapa yang sudah ini. Tidak tahu. Tersangka yang berhasil ditamankan. Ada dua. Yang satu inisialnya SPT. Yang ada di belakang saya. Yang satu lagi inisial SP. Inisial SP pertanggal 14 Januari yang lalu. Dua hari setelah melakukan pelangkapan terhadap kedua pelaku ini. Ini dengan tindakan yang terukur. Berusaha mencoba melarikan diri dan melawan petugas pada saat menunjukkan para pelaku yang lain. Dan juga para pelaku yang lain. Dengan tindakan tegas dan terukur yang bersangkutan berhasil dilubuhkan. Dilubuhkan yang mengakibatkan yang bersangkutan tersangka SP pada saat dibawa ke rumah sakit. Keramat jati untuk meninggal dunia di perjalanan. Tapi Alhamdulillah yang satu masih kita kembangkan lagi. Sudah SPT ini. Ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Sekitar tanggal 12 yang lalu. Kemudian kita lakukan penyelidikan bahwa ada di daerah sekitar apartemen Grand Bytequick itu. Sering terjadi peredaran, adanya peredaran narkotika di sekitar situ. Sehingga tim unit 1-3 melakukan penyelidikan. Pada tanggal 12 Januari berhasil menangkap dua pelakunya. Dengan barang bukti padanya didapat sekitar 2 kilogram sabu-sabu lebih. 2 kilogram lebih sabu-sabu. Atau tepatnya 2 kilogram 24 gram. Atau 2.024 gram sabu-sabu. Tip coba pada saat itu mengembangkan. Karena memang ada indikasi bahwa barang tersebut akan dikirim kepada seseorang. Janjian tanggal 13 Januari di daerah Pluit juga. Daerah Cawang, Jakarta Timur. Memang barang itu akan diambil oleh seseorang. Ini masih DPO. Tetapi selama ini dia panggilnya bos. Bos itu di daerah Cawang, Jakarta Timur. Satu hari ditunggu oleh tim berserta para tersangka yang lain ini. Rupanya pemesan itu tidak datang pada saat tanggal 13. Kemudian dijanji lagi tanggal 14 ketemu. Dengan alasan si bos ini belum bisa datang. Sehingga tanggal 14 itu dijanji lagi di TKP yang sama. Kemudian tersangka SP itu minta kepada para petugas atau penyidik. Minta supaya jangan terlalu gentara. Saya jangan diborbol pada saat itu. Minta supaya tidak usah diborbol. Cukup kewasi. Dia akan ketemu dengan si bos. Ditunggu sampai dengan lama. Bosnya tidak datang. Malah SP ini coba untuk melarikan diri. Dengan kesigapan anggota. Terjadi perlawanan dengan anggota. Pada saat itu. Sehingga dilakukan tindakan yang degas dan berukur. Kepada persanggutan. Dengan SOP yang sudah kita melisi. Dua kali tembakan. Peningkatan dan kemudian 8 tembakan. Tepat memelumpuhkan korban. Sehingga korban terkena. Dilarikan ke rumah sakit. Di tengah jalan MdK Lugia. Ya. Pasal yang disangkakan. Itu pasal 114. Terpilih pasal 111. Undang-undang RI No35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun. Ini yang bisa saya sampaikan dengan teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.